Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Budi Komputer Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana Cara setting BIOS untuk install ulang Windows 10 Pada sebuah notebook Dell ya Tipenya ada di bawahnya ya Ini tipenya Dell Latitude 7280 ya Latitude 7280 Oke namun sebelum selanjutkan ya Mohon maaf karena disini pinggir jalan besar Jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali Jadi harapnya maknumi Yang pertama kita siapkan adalah sebuah plastis Yang sudah ada Windows 10 nya Ya saya menggunakan merek Sundisk Bagi teman-teman silahkan gunakan plastis sembarang ya Yang penting plastis Untuk install ulangnya ya Terus bagi teman-teman yang belum punya bootable nya Bootable Windows 10 UIP Silahkan cek kolom deskripsi ya Untuk mendownload file Windows nya Di situs Microsoft resmi ya Untuk download Windows 10 nya Ada link nya Kemudian cara bootable nya Ada juga di kolom deskripsi ya Oke Ini nanti kalau kalian buat bootable nya Formatnya adalah UFP atau GPT ya Itu formatnya kalian buat Oke langsung saja Kita colok ya Pastikan laptop nya atau notebook nya Dalam keadaan mati Kemudian kita colok ya Plastis nya yang sudah dari Windows 10 nya Kemudian kita hidupkan laptop nya Setelah itu dengan cepat kita tekan F2 ya Tekan Kemudian tekan F2 terus Ketik terus ya F2 nya supaya Dia mau booting ke menu BIOS nya ya Nah ini sudah Masuk di menu BIOS nya Nah perhatikan disini Yang perlu kita Pakai adalah di bagian sini ya Boot Ya Boot Apa ya Boot sekuensi Ya Boot sekuensi Ya itu yang kita Perlu Buka ya Caranya adalah Gunakan mousepad ya Mousepad ini Klik aja disini Nah Maka akan terlihat disini Nah ini ya Tampilannya seperti ini Cari plastis kita ya Ya Plastis yang kita gunakan untuk Windows 10 tadi Nah ini saya mereknya Sandis Ada di bawah sini ya Yang atas adalah SSD nya ya SSD daripada laptop nya Nah ini plastis kita ini Kita naikkan ke atas ya Caranya adalah kita Blok sini ya Klik Nah kemudian Tetapkan tanda panah Atas ya Nah maka dia akan naik Plastis kita Nah pastikan Pokoknya plastis kita itu Berada di paling atas ya Seperti itu Nah Kemudian kita simpan Hasil Settingan kita Kita ketik apply ya Ketik apply Kemudian Kasih checklist Kemudian klik ok Kemudian klik exit Nah maka dia akan Restart Dia akan langsung Booting ke Plastis kita ya Kita tunggu saja Oke Sudah menu masuk ya Di menu Instalasi nya Kita pilih bagian Yang kedua ini ya Ini kita klik Kemudian Tetik in Disini ya In Maka akan Langsung Indonesia Langsung kita enter Kemudian kita pilih Next ya Ketik install Kita tunggu dulu ya Oke Kemudian kita Kasih checklist Disini Kemudian Next Pilih bagian bawah Kostum ya Nah Yang perlu kita format Adalah bagian Partisi 1 Sama partisi 2 ya Partisi 4 nya Eh salah ya Partisi 1 Sama partisi 3 ya Yang kita format Kemudian partisi 4 nya Adalah data usernya Ini sudah Sengaja Saya kasih nama ya Data usernya Ini saya kasih Tulis data Untuk Untuk data pentingnya Supaya Tidak terjadi Kesalahan Ketika kita Mau format ya Bagi teman-teman Yang Mau install ulang Pastikan dulu Backup dulu Datanya yang ada Di dokumen ya Dokumen Download Picture Musik Itu sekalian Download Kalian Pindah ke Local Setelah itu Baru kita Install ulang Oke Langsung saja Kita format Partisi 1 nya Klik format Klik OK Sudah Kemudian Partisi 3 nya Klik format Klik OK Masih loading ya Oke Sudah Selesai format Partisi 3 nya Kemudian kita klik Next ya Nah maka Instalasi sudah Mulai berjalan ya Kita tunggu saja Sampai Ini ya 100% Mulai dari 1% Terus sampai 100% Ikuti saja Langkah-langkahnya Saya cuma berbagi Sampai disini saja Bagaimana cara Setting bios nya Sekaligus untuk install ulang Windows 10 UIP Pada sebuah Black Untuk ini ya Semoga bermanfaat Wabarakatuhi Tafiq wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh